Nantara itu polisi mengungkapkan besarnya utang dari otak pembunuhan suami dan anak tiri di Sukabumi, Aulia Kusuma. Tersangka ternyata memiliki utang hingga 10 miliar rupiah yang tersebar di berbagai bank. Otak pembunuhan suami dan anak tiri, Aulia Kusuma, ternyata memiliki utang hingga 10 miliar rupiah di berbagai bank. Hal ini diungkapkan Kapolres Sukabumi saat tersangka Aulia Kusuma di bawah ke Sukabumi, Jawa Barat untuk olah tempat kejadian perkara. Aulia Kusuma memiliki utang di berbagai bank, hal ini dampak dari gagalnya bisnis yang dibangun oleh tersangka dan suaminya, Edi Chandra. Saudari Aga merasa sedih hati dengan suaminya, karena saudari Aga memiliki utang banyak 10 miliar. Di kesempatan yang sama, Aulia pun mengaku ia membakar suami dan anak tirinya dibantu anak kandung dari suami pertamanya, Keovani Kelvin. Bukan tahun 1984, tapi salah catatan. Di KTP-nya? Pas pengurusan peningkatan itu waktu, selalu ibu lahirnya tahun 1974, bukan 1984. Jadi kesempatan itu adalah anak kandung, sedangkan edinya juga anak kandung dari suami yang sebelumnya. Masih hidup, masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup.